Halo guys, nah kita sekarang lagi kedatangan satu buah helm yang bakalan kita airbrush yang dimana kalau teman-teman sendiri tau, Tommy Airbrush itu biasanya bergerak di bidang pengecatan dan juga airbrush nah salah satu yang bakalan kita lakukan airbrush ini adalah di sebuah helm balap yang dimana helmnya ini nanti bakalan dibawa nih ke luar negeri untuk balapan oleh sang pemiliknya sendiri nah helm yang ini kita bakalan airbrushnya beda karena yang bakalan kita airbrush ini bukan modelnya grafik ataupun dengan bentuk-bentuk yang sporty tapi dengan permintaan sang pemilik dia pengen melakukan satu airbrush yang bisa dikatakan cukup simple tapi juga cukup unik karena nanti bentuknya sendiri dan karakternya yang bakalan disediakan oleh sang pemilik setelah kita diskusikan dengan sang pemilik helmnya tersebut sudah didapatkan satu buah desain yang dimana kalau untuk dari si logo sampingnya sendiri bakalan kita airbrush dengan logo yang telah dia siapkan kemudian pada bagian atas kita akan membuatkan satu buah logo kayak kaleng yang dimana logo kaleng tersebut itu adalah kayak logo kaleng minuman yang bentuknya aluminium yang dapat dibuka seperti kayak minuman-minuman yang teman-teman minum nah kalau untuk dari bentuk atasnya sendiri dan juga bentuk samping memang permintaan dari sang pemilik karena nih ada produk sponsor yang berbawa minuman nah ini ada dibuatkan juga untuk helmnya sendiri bentuknya itu seperti kayak bentuk air pada bagian helmnya sendiri nah kita lihat ya untuk prosesnya pengerjaannya tingkat kesulitannya dan juga hasil detailnya teman-teman lihat nih di video ini bagi kalian yang lagi cari bengkel cat helm dan mau belajar repaint bisa simak video ini sampai habis tak hanya dikenal puluhan tahun berkecimbung di dunia modifikasi pengacetan airbrush untuk kendaraan saja tetapi bengkel modifikasi kita juga dikenal di awal kipranya di dunia otomotif Indonesia juga sebagai penggiat modifikasi airbrush helm oke lanjut guys untuk proyek kita satu ini nah si owner helm ini request supaya desain selera dia dan kita juga coba untuk berkolaborasi agar hasilnya nanti bisa bikin puas sang owner khusus helm seperti ini saat proses pengecatan diharapkan tidak melepas komponen yang melekat secara permanen seperti chin strap, bowt-bowt, stereo foam liner dan lainnya hal ini berguna untuk memastikan bahwa komponen tadi tetap memiliki daya rekat yang bagus jika dilepas pasang kemungkinan daya rekatnya akan berkurang dan untuk proses pengecatan di bengkel kita menggunakan cat yang berkualitas sedikit info buat kalian yang mau belajari pen helm sendiri proses pengeringan tidak boleh dilakukan dengan panas oven meski suhu serendah apapun tapi cukup pakai angin atau suhu udara biasa termasuk indari terpapar sinar matahari secara langsung karena bisa merusak kualitas helm tersetus setelah di repair nah hasil helmnya sudah selesai dan juga teman-teman bisa lihat nih untuk dari si pemasangannya, finishingnya dan juga untuk hasilnya jadi kalau untuk pembuatan sebuah helm itu biasanya kita diskusikan dulu dengan sang pemilik pengennya desain apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa sehingga di saat selesai itu sang pemilik sudah tahu nih konsep dari desainnya dan juga warnanya sehingga kita tidak salah dalam memproses sebuah bentuk, sebuah desain sehingga hasilnya juga bisa maksimal dan sang pemilik juga suka untuk hasilnya sendiri karena memang kita buatkan desain bersama-sama kita tentukan dari desain awal hingga selesai itu bersama-sama jadi kalau buat teman-teman yang pengen kayak airbrush sebuah helm, motor, ataupun mobil biasanya baiknya didiskusikan dulu mendapatkan satu desain yang bagus, desain yang maksimal sehingga nanti hasilnya juga bisa oke di saat kita melakukan pengerjaan supaya tidak ada revisi-revisi yang terlalu besar karena ini pengerjaannya kan handmade dan juga biasanya prosesnya satu persatu memang memerlukan waktu tapi kalau kita buatnya sudah smooth dari awalnya sudah cocok dari desainnya, pengerjaannya biasanya hasilnya juga bisa maksimal oke, gue Tommy sampai ketemu di video berikut jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kita sub indo by broth3rmax